Intro Radiasi laser termometer tembak atau termogan diklaim berbahaya bagi tubuh manusia Informasi ini beredar melalui berbagai platform media sosial dan pesan rantai whatsapp Akun facebook bless4health666 turut membagikan informasi itu dengan mengunggah video Yang memperlihatkan talk show yang dipandu Hem Yahya dan ekonom Isanuddin Nursi sebagai narasumber Dalam video itu Isanuddin mengatakan bahwa termogan yang ditembakkan ke dahi dapat merusak jaringan otak Benarkah penggunaan termogan yang ditembakkan ke dahi dapat merusak jaringan otak? Berdasarkan hasil penelusuran kami jelansir okezon.com Ahmad Yuryanto menjelaskan Secara ilmiah berbagai ahli sudah mengatakan bahwa statement ini tidak benar Yury meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan kabar yang belum diketahui kebenarannya Dilansir dari kompas.com Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Cipu Mangun Kusumo Profesor Ari Fahriyasha menegaskan Termogan sudah lolos uji kesehatan dan aman digunakan Termogan tidak akan berpengaruh pada sistem saraf dan retina Karena tidak memancarkan radiasi seperti sinar X Kesimpulannya Klaim bahwa penggunaan termogan yang ditembakkan ke dahi dapat merusak jaringan otak adalah salah Terima kasih telah menonton!